Tarik banget ya, ini Mbak Eksis ini cerdas banget, langsung ditembak nih investasi gimana, trading gimana, karena memang keduanya sangat berbeda sekali gitu ya, sangat bagus sekali pertanyaannya. Nah, kalau buat investasi sebenarnya kita tidak peduli Covid atau non-Covid, kita mikirnya tuh untuk 5 tahun 10 ke depan, 10 tahun ke depan bisnis apa yang terus bakalan survive, ya jadi distribusinya kecil. Tadi saya udah bilang, sektor consumer good itu nomor satu, kalau di Indonesia yang menarik tidak hanya consumer good, tapi juga cigarettes, cigarettes ini juga masuk ke consumer good ya, tapi saya highlight di Indonesia cigarettes ini juga sangat bagus sekali untuk investasi jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga adalah telekomunikasi, ya kemudian perbankan juga boleh, tadi saya rupa sebutkan perbankan, jadi consumer good, cigarettes, perbankan, dan telekomunikasi. Kalau Anda memang mau yang benar-benar aman, istilahnya low risk banget, pilihnya consumer goods aja. Contoh, consumer stateless saham Unilever, Unilever itu di tahun 2008, yang lain turun merosot, Unilever ini stagnan aja. Kalau saya lihat Unilever ini sangat cocok sekali untuk yang profil resikonya cenderung sangat konservatif. Nah, saham Unilever sendiri ini sudah terdiskon valuasanya 30 persenan pada tahun 2018, dan saat ini Unilever lebih terdiskon lagi. Meskipun kalau dihitung harga wajarnya, saya sempat hitung harga wajarnya di angka 8.500an, dekat dengan harga wajarnya. Namun saya percaya harga wajar ini juga nanti akan berubah seiring dengan waktu, dia punya income, dia punya revenue, dia punya laba membaik, nanti harga wajar itu juga akan membaik dengan sendirinya. Jadi, valuasi price to earnings ratio, harga saham naik, maka dia punya valuasi juga akan meningkat. Harga wajarnya juga ini. Nah, kemudian yang sektor yang dihindari apa untuk investasi jangka panjang adalah, saya tidak pernah mau berinvestasi jangka panjang pada sektor komoditas, termasuk di dalamnya adalah pertambangan metals, agriculture, karena cyclical. Jadi, untuk sektor pertambangan, sektor agriculture ini sangat bagus sekali kalau untuk trading. Jadi, seperti tahun 2007, pertambangan batubara, sorry, 2007 dan 2016. Batubara ini naiknya kencang banget. Nah, 2016 itu kalau kita beli batubara seperti Indy, Adaro, dan kawan-kawannya itu bisa setahun untuk sampai 100%. Dan kalau saya bicara trading, ada dua macam. Yang pertama, strategi trend following, atau saya sering sebut sebuah trader, rentang waktunya bisa sampai 6 bulan, bahkan setahun. Itu bisa dipakai. Kemudian yang swing trading untuk kondisi seperti saat ini, kita lebih ke swing trading. Jadi, kesimpulannya untuk investasi jangka panjang, yang pertama, kita pilih sektor consumer goods yang paham krisis, kemudian perbankan, ya perbankan jangan banyak-banyak ya, karena ini resiko ini cukup besar. Kemudian yang ketiga, ya perbankan saya pilih karena dia punya kapitalisasi sangat besar sekali di bursa. Jadi, pasti dia diakumulasi oleh investor besar juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah telekomunikasi. Nah, kalau untuk trading sendiri, saya tidak pernah mikirin sektor apa. Jadi, trading ini sangat variasi banget ya. Jadi, ketika kita melihat, apalagi kondisi saat ini sangat volatile banget, di akhir Maret, luangnya apa? Oh, kita trading blue chip, blue chipnya naik. Setelah seminggu blue chip jalan, saya lihat mulai overbought. Nah, setelah itu masuk ke second liner nih. Second liner segala macam industri, sampai ke pakan ternak, dan kemudian properti dan konstruksi, saya lihat agak-agak terakhir dikumpulin. Karena mungkin investor besar melihatnya sektor konstruksi dan properti ini agak kurang prospek saat ini. Jadi, terakhir dikumpulin. Dan setelah itu, baru pertambangan. Nah, terakhir-terakhir polanya seperti itu. Nah, kalau untuk trading sendiri, saya tidak pernah mematap sektor apapun gitu. Terima kasih telah menonton!